Demo tadi, satu anggota Polri atas nama AKBP Carlos Peli dari Direkturat Polintas Kota Metro mengalami luka-luka yang cukup serius di bagian kepala belakang, kepala belakang. Akibat penyerangan yang dilakukan oleh anggota Ormas yang melakukan demonstrasi tadi. Dalam demo tadi juga kita mengemankannya 20 orang. Kalau ketemu BP yang akan menyerahkan langsung, kalau kami temukan. Karena itu perintah dari Ketua Umum. Kalau Bapak sendiri, Pak sudah ada komunikasi dengan koordinator pelaksanaan yang kemarin? Sudah, koordinatornya sudah normal ya? Siapa koordinator lapangan kemarin? MPC-MPC ya? Koordinatornya itu MPC-MPC, nanti kita akan tanya. Seperti apa? Tapi yang pasti, itu sudah steril sebenarnya. Lalu siapa berlakunya? Kita ingin tahu. Kau tak masuk video ke saya tadi. Ada doktrinasi bunuh-bunuh-bunuh. Ada baju BP di situ. Boleh bukan aneh ini? Kami yang melayani rekan-rekan, mengamankan, justru dipukul di Kroyok. Apakah ini tujuan rekan-rekan datang kemarin? Apakah ini tujuan rekan-rekan datang kemarin? Saya minta, tadi saksi yang melihat, menyerahkan. Hukum harus ditegakkan. Saya selagi penanggung wilayah, penjawab wilayah keamanan di depan DPR ini, jujur saja saya milis. Dan juga kepada korban KBP Dermawan Haro sekali. Jadi saya secara resmi, Ketaris Jenderal Majelis Pintiran Nasional Pemuda Pancasila, mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya insiden yang sebenarnya tidak kita harapkan pada saat itu. Siapapun tidak mengharapkan lah. Dan saya memang sudah menghimbau, karena memang aksi ini tidak hanya di Jakarta saja, tapi di seluruh Indonesia, di beberapa provinsi, melakukan aksi yang sama. Sampai hari ini. Sampai itu terkait aksi unjuk rasa, yang berujung ricu di depan gedung DPR pada Kamis 25 November. Tak hanya ricu, aksi demo tersebut juga diwarnai aksi pengeroyakan terhadap AKBP, Dermawan Haro sekali hingga terluga. Zulpan menampakkan, pemeriksaan akan berfokus pada kasus demonstrasi yang berakhir pada pengeroyakan pada Kabak Ops di Telantas Polda Mitrujaya, AKBP Dermawan Haro sekali. Selain itu, Zulpan berharap dari pemeriksaan dua petinggi PP hari ini akan menentukan apakah ada potensi tersangka baru atau tidak. Untuk diketahui kasus yang melibatkan anggota pemuda Pancasila berawal saat aksi demonstrasi yang digelar PP di depan gedung DPR garing MPR RI pada Kamis 25 November lalu. Unjuk rasa yang berakhir ricu itu semula untuk memprotes pernyataan wakil getokamisi 2 DPR Juni Mart, Gersang, yang meminta ormas PP dibubargan. Polda Mitrujaya menetapkan belasan anggota PP yang terlibat aksi kericuhan itu sebagai tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, para persangka terbukti membawa senjata tajam dalam aksi demonstrasi tersebut. Belasan tersangka itu dijerat pasal 2 Undang-Undang DADARURA, nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Penyidik juga menetapkan satu anggota ormas pemuda Pancasila berinisial RSI karena diduga menganiaya KBO ditelantas Polda Mitrujaya AKBP dermawan karo sekali saat aksi demonstrasi itu. Belasan anggota pemuda Pancasila jadi tersangka. Sebelumnya KBO ditelantas Polda Mitrujaya Kompes Polendra Zulpan memastikan kasus yang melukai pelisi lalu lintas AKBP dermawan karo sekali masih belum tuntas. Dalam penyidikan itu lanjut Zulpan, polisi mengklarifikasikan tersangka dalam 2 kluster. Kluster pertama adalah kelompok yang merupakan peserta demo yang kedapatan membawa senjata tajam dengan total 15 tersangka. Kemudian kluster kedua adalah pelaku pengeroyakan terhadap Kabak Ops ditelantas Polda Mitrujaya AKBP dermawan karo sekali. Dalam perkembangannya penyidikan menetapkan 6 tersangka dari kasus yang menjerat ormas dengan ciri khas warna orange lower rank itu. Zulpan kembali menegaskan bahwa penyidikan kasus demo ricuh PP saat ini masih terus dilakukan Polda Mitrujaya. Dia menyebut dalam penyidikan itu berpotensi menetapkan tersangka baru disinggung soal pemanggilan koordinator aksi yang menuntut anggota DPR RI Juni Mart Gersang tergait ucapannya yang menyinggung PP. Zulpan enggan berkomentar lebih lanjut. Ia kembali menyebut bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap ormas yang melakukan unjuk kerasa dengan diwarnai kekerasan. Polda Mitrujaya akan melakukan penegakan aturan hukum terhadap ormas yang melakukan kegiatan seperti unjuk kerasa dengan cara-cara kekerasan. Begitulah katanya. Polda Mitrujaya memastikan bakal meriksa sejumlah pentelan organisasi masyarakat pemuda Pancasila Presiden 3 Desember. Pemanggilan dilakukan terkait kasus demor ricuh di depan gedung DPR RI hingga membuat seorang perwira menengah polisi dikeroyok. Kabitumas Polda Mitrujaya, Kombes, Endra Zulpan menerangkan. Pentelannya akan diperiksa yakni Sekjir Majulis Mimpiran Nasional Pemuda Pancasila, Arief Rahmat dan Ketua MPC Pemuda Pancasila, Jakarta Timur, Norman Silitoga. Adapun peniksaan kata Zulpan berkaitan dengan kasus demonstrasi yang berakhir pada pengeroyokan terhadap kabat ops di telantas Polda Mitrujaya AKBP Dermawan Karo Sekali pada 25 November silam. Selain itu, dalam kejadian tersebut juga polisi menangkap sejumlah orang anggota PP karena terbukti membawa sejumlah senjata tajam. Dari sebanyak 21 anggota PP yang diperiksa, 15 jadi tersangka kepemilikan senjata tajam. Kemudian 6 anggota PP dinyatakan sebagai tersangka usai ketahuan pengeroyok AKBP Dermawan Karo Sekali. Pasalnya akibat serangan itu harus sekali mengalami luka serius di bagian kepala dan harus menjalani perawatan di rumah sakit polri. Kini koordinator, aksi demonstrasi juga akan diminta pertanggung jawaban atas aksi tak terpuji yang dilakukan oleh anggotanya. Dua petinggi ormas pemuda Pancasila dipanggil Polda Mitrujaya untuk demo yang berujung rincu. Dua orang petinggi ormas pemuda Pancasila akan dipanggil kepolisian Polda Mitrujaya hari ini, Senin 13 Desember 2021. Keduanya adalah Sengjen Majelis Pimpiran Nasional Pemuda Pancasila Arief Rahman dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Timur Normansi Litonga. Pemanggilan terhadap dua petinggi ormas pemuda Pancasila itu terkait aksi unjuk rasa yang berujung rincu di depan gedung DPR pada Kamis 25 November. Tak hanya ricu, aksi demo tersebut juga diwarnai aksi pengeroyokan terhadap AKBP, Dermawan Karo Sekali hingga Terluga. Zulupan menampakkan, pemeriksaan akan berfokus pada kasus demonstrasi yang berakhir pada pengeroyokan pada gambar OPS di Telantas Polda Mitrujaya, AKBP Dermawan Karo Sekali. Selain itu, Zulupan berharap dari pemeriksaan dua petinggi PP hari ini akan menentukan apakah ada potensi tersangga baru atau tidak. Untuk diketahui kasus yang melibatkan anggota pemuda Pancasila berawal saat aksi demonstrasi yang digelar PP di depan gedung DPR garing MPR RI pada Kamis 25 November lalu. Unjuk rasa yang berakhir ricu itu semula untuk memprotes pernyataan wakil getokamisi 2 DPR Juni Mart, Gersang yang meminta ormas PP dibubarkan. Polda Mitrujaya menetapkan belasan anggota PP yang terlibat aksi kericuhan itu sebagai tersangga. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, para persangga terbukti membawa senjata tajam dalam aksi demonstrasi tersebut. Belasan tersangga itu dijerat Pasal 2 Undang-Undang Dada Rura No. 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Penyidik juga menetapkan satu anggota ormas pemuda Pancasila berinisial RSI karena diduga menganiaya AKBO ditelantas Polda Mitrujaya, AKBP, dermawan karo sekali saat aksi demonstrasi itu. Belasan anggota pemuda Pancasila jari tersangga. Sebelumnya AKB Tewas Polda Mitrujaya, Kombes Polendra Zulfan, memastikan kasus yang melukai polisi lalu lintas AKBP dermawan karo sekali masih belum tuntas. Dalam penyidikan itu, lanjut Zulfan, polisi mengklarifikasi ikat tersangga dalam dua kluster. Kluster pertama adalah kelompok yang merupakan peserta demo yang kedapatan membawa senjata tajam dengan total 15 tersangga. Kemudian kluster kedua adalah pelaku peneroyakan terhadap kabak ops di telantas Polda Mitrujaya, AKBP, dermawan karo sekali. Dalam perkembangannya, penyidikan menetapkan enam tersangga dari kasus yang menjerat ormas dengan ciri khas warna orange-loreng itu. Zulfan kembali menegaskan bahwa penyidikan kasus demo ricuh, PP saat ini masih terus dilakukan Polda Mitrujaya. Dia menyebut dalam penyidikan itu berpotensi menetapkan tersangga baru, disinggung soal pemanggilan koordinator aksi yang menuntut anggota DPR RI Junimar, geresang terkait ucapannya yang menyinggung PP. Zulfan enggan berkomentar lebih lanjut. Ia kembali menyebut bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap ormas yang melakukan unjuk kerasa dengan diwarnai kekerasan. Polda Mitrujaya akan melakukan penegakan aturan hukum terhadap ormas yang melakukan kegiatan seperti unjuk kerasa dengan cara-cara kekerasan. Begitulah katanya. Polda Mitrujaya masih akan bakal meriksa sejumlah pentelan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila. Resonan 3 Desember. Terima kasih telah menonton!